Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah bersobat bisa semoga sehat selalu insya Allah hari ini kita akan memanen rumput beras haria umidikola umpung cuaca lagi panas insya Allah kita akan memanen sekitar 2 karung untuk persiapan 1 hari karena ternak di rumah sudah cukup banyak disini pupuk rumputnya sudah siap dipanen dan sudah sangat subur kita bisa melihat warnanya hijau berarti sudah dipupuk dan saya menggunakan pupuk NPK Ponska sebagai pupuk untuk menambah nutrisi pada tanaman ini karena tanaman ini butuh nutrisi tidak cuma sekedar panen kemudian dibiarkan dan panen lagi akan jauh perbedaannya jika tidak diberikan pupuk dan saya juga menambahkan pupuk pupuk jadi pupuk koreanya itu sekitar 1 banding 3 saya menggunakan pupuk Ponska yang subsidi karena kalau menggunakan NPK yang biru itu harganya disini sudah hampir 1 juta untuk 50 kg sedangkan untuk NPK Ponska yang subsidi itu sekitar 115 ribu per 50 kg untuk bagian tempat saya ini Alhamdulillah ini rumputnya sudah sebagian kita panen dan sebagian siap dipanen dan sebagian juga sudah kita pupuk jadi untuk pemupukannya itu alangkah baiknya diberikan ketika kondisi cuaca agak mendung dan hujannya tidak terlalu lama derasnya karena kalau terlalu lama derasnya nanti nutrisi dari pupuk itu akan mengalir pergi dari tempat tersebut atau menghilang jadi yang bagusnya itu pas lagi grimis itu juga bagus dan untuk pupuk rumput ini sangat membutuhkan matahari dan air jadi Alhamdulillah di daerah Kalimantan Utara ini di Kabupaten Bulungan terutama di daerah Kalimantan khususnya Kalimantan Utara kalau disini hujannya itu Alhamdulillah selalu ada selalu ada walaupun seminggu misalkan seminggu tidak ada hujan tapi setelah itu ada hujan hujan 2 sampai 3 hari setelah itu panas lagi walaupun di musim kemarau ya yang di Jawa musim kemarau disini Alhamdulillah bisa dikatakan kalau kemarau itu paling paling lama sekitar satu bulanan mungkin atau tidak sampai satu bulan jadi tanaman disini sangat terbantu dalam pemberian air cuma kalau disini tanahnya tanah gambut jadi kalau untuk tanaman-tanaman tertentu juga tidak ada juga yang tidak cocok makanya saya beternak budidaya rumput lebih menghasilkan dan untuk jenis rumput ini paling gampang perawatannya dibandingkan dengan rumput-rumput yang lain jadi kalau seperti rumput gajah rumput gajah yang ada disana itu perawatannya agak ekstra jadi misalkan kita memberikan pupuk kemudian kalau kita panen kita harus menyemprot jadi menyemprot bagian akar atas agar rumput liarnya mati dan nanti pada saat pemberian pupuk pada saat sudah sekitar satu jengkal barulah diberi pupuk dan dia akan tumbuh maksimal tetapi jika rumput gajah itu tidak disemprot maka hasilnya tidak akan maksimal beda dengan rumput rumput ini selama pemumpukannya teratur insya Allah rumput rumput-rumput liar itu tidak akan terlalu banyak dan untuk membasmi rumput liar itu paling tidak kita cabut rumput-rumput liarnya atau kita semprot bagian rumput liar tersebut insya Allah cara itu yang paling gampang dan paling mudah oke saya lanjut mencari rumput dulu nebas dulu ngarit dengan menggunakan mesin insya Allah hasilnya akan lebih cepat dan dengan mata bulat ternak akan tetap mau makan rumput ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu insya Allah saya akan share lagi info-info tentang dunia perumputan sekian dulu dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati